Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi satu cerita yang rasanya sayang kalau dibuang Tapi sebelum itu gue mau ucapin terima kasih banyak buat para subscriber Dan kawan-kawan yang baru gabung baru main baru mampir di channel lapak horror ini Nah kisah ini kejadian ini itu gue alami pas gue masih kerja di daerah meruya utara Jadi gue kerja di sebuah perusahaan digital Cuman gue gak akan share nama perusahaannya apa ya untuk privasi Nah kantor yang gue tempatin itu-itu berada di sederetan ini ya Sederetan gudang-gudang besar dan beberapa ada yang kosong gitu Jadi itu bangunan baru tapi gak literari baru Itu tuh sebenarnya bangunan udah dibangun 5 tahun Cuman baru dipake sama yang punya si pemilik perusahaan yang sekarang Yang waktu itu gue join gitu Itu jadi bangunan 5 tahun udah kosong Tapi kondisi bangunannya cukup bagus ya Jadi waktu itu karena kerjaan emang lagi numpuk banget Dan karena kosan gue itu lumayan jauh dari tempat kerja Jadi gue lebih milih sering tidur disana gitu Kecuali ya kalo weekdays gitu itu gue tidur disana Karena disana juga ada beberapa temen yang nginep Jadi gue ikut tidur disana aja Nah karena keasikan maksudnya Ah gue tidur disana kan jadi Gue bisa kerja sampe malem gitu kan Nah pas hari itu Itu gue kerja sampe malem Sebenernya gak malem banget sih Baru sekitar jam 8an Jadi kalo di bangunan itu ada 2 lantai Lantai pertama itu lebih ke Pentri Ada kamar mandi juga Disitu juga ada Ruang buat yang stress gitu ya Jadi disitu ada entertaining room Itu lengkap lah Ada TV besar Ada PS Ada Apalah buat olahraga juga ada Disitu lengkap Nah gue kerja sendirian Itu di atas Di lantai 2 malem itu Belum malem banget ya Baru sekitar jam 8an Gue kerja Gue belum lama kerja disana Pas ngalamin kejadian itu Baru sekitar 1 bulan Jadi gue belum banyak Denger cerita-cerita yang aneh Itu di tempat itu gitu Bahkan gue tau Kalo bangunan itu tuh udah 5 tahun gak ditempatin juga Setelah kejadian itu Setelah kejadian malem itu gitu Jadi Waktu itu Gue lagi ngerjain sesuatu Jam 8an Belum malem banget Cuman karena emang disitu Daerahnya sepi Jarang kendaraan lewat Jadi Ya Keliatannya udah malem gitu Udah sepi banget Udah Gue kerja Tiba-tiba Gue lagi di depan Laptop gitu kan Di meja Itu sendirian Tiba-tiba tuh kayak ada Gue ngerasa ada angin gitu Wah ini angin dari mana nih AC AC posisinya bukan dari situ kan Cuman gue diem aja Udah gue fokus kekerjaan Nah Gak lama setelah itu Gue tuh ngerasa kayak ada yang Jalan ngedeket Itu di Sebelah sisi kiri gue Itu jalan ngedeket Itu dari Arah tangga atas ya Jadi kalo dari arah Tangga atas Sebenernya ada lantai 3 Cuman itu kecil ya Dan itu gak dipake Makanya gue sebut tadi Cuman 2 lantai Lantai pertama Lantai 2 Sebenernya ada 3 Tapi itu kecil Cuman buat gudang doang Nah itu tuh kayak ada yang lewat Dari tangga atas Itu turun Tapi gue gak ngelirik Gue cuman ngeliat dari Samping mata gue aja Itu keliatan kan Kayak Oh ada yang jalan gitu kan Ngedeket gitu Udah gue diem aja Sebenernya pas itu sih Gue udah ngerasa Takut ya Wah ini apa nih Siapa nih Kok aneh bentuknya gitu kan Udah gue diem aja Itu makin ngedeket Makin ngedeket Ngedeket Sampai akhirnya Dia itu berdiri Di samping gue Sebelah kiri gue Dari turun tangga Dia lurus Itu langsung ke kursi gue Berdiri di sisi Sebelah kiri gue Nah dari situ Gue sempet ngelirik dikit Banget karena Gue udah mulai Agak-agak takut gitu Nah gue ngelirik itu tuh Gue ngeliat kayak Itu sosok perempuan Berambut panjang Pake baju putih gitu Standar lah Hantu kayak gitu Hantu rumahan Nah itu dia Berdiri samping gue Gue ngeliat tangannya Cuman gak ngeliat jelas Itu tangannya pucat gitu Dia berdiri Diem aja ya Nah udah dari situ Wah ini gak bener nih Gue pikir Ini gak bener Udah gue takut gitu kan Karena gue saking takutnya Gue langsung ini Langsung bangun Gue langsung melipir Jadi muterin Muterin dia gitu Gue bangun Beloknya ke kanan gitu Dan Gue muterin dia Gue ngeliat dia Gue langsung lari ke bawah Nah pas di bawah Sialnya Biasanya kan ada temen-temen gue Itu suka ada yang Nginep lah 3-4 orang Sama ada satu satpam Gue ke bawah Itu anjir Sepi banget Gak ada siapa-siapa Di bawah situ gitu Pas gue keluar Ternyata ada satpam Cuman dia di pos satpam Itu dia sendirian disitu Situ gue cerita gitu kan Wah Si satpamnya nanya Kenapa mas gitu Kok kayak ngos-ngosan gitu Baru lah gue cerita gitu Dia cuman ketawa Dan ternyata si satpamnya itu Udah tau Memang di Ruangan itu Di lantai 2 itu Ada penunggunya Gak cuman di lantai 2 sih Di lantai 1 juga Katanya ada Jadi di lantai 2 itu bener Itu ada cewek yang suka Mondar-mandir Kalau malem Nah satpamnya itu Kebetulan tinggalnya itu Persis di seberangnya Kantor ya Jadi kalau malem Dia pulang ke rumah Dia kan suka ngeliat di lantai 2 Kelihatan gitu kan Kaca bening Itu suka ada yang Mondar-mandir Cewek disana Nah udah Itu kalau kata satpamnya Nah di lantai 1 juga Kata dia itu Itu juga ada Nenek-nenek Yang suka mondar-mandir juga Kalau malem gitu Waduh Ini Ternyata Serem juga ya Dan Sebenernya gak cuman itu gitu Banyak kejadian-kejadian lain Yang diceritain Sama si satpam Malem itu setelah Gue ngalamin itu gitu Nah gak Berapa lama Temen-temen gue Yang Tadi pada pergi ya Itu pulang gitu kan Terus akhirnya gabung gitu Dengerin cerita gue Ya mereka juga ketawa Ternyata Hampir semua yang Kerja disitu itu Udah pernah ngalamin Yang namanya digangguin gitu Istilahnya Ya kenalan gitulah Yang paling sering itu Yang lantai 2 itu Yang cewek gitu Kalau nenek-nenek sih Itu jarang biasanya Munculnya cuman tengah malem gitu Tapi jarang yang pernah Dikasih liat Yang paling sering Hampir semuanya itu Yang cewek Bahkan siang pun Pernah Pernah muncul juga Cewek yang digangguin Pas itu Ada satu lagi sih Kalau kata istrinya Si Pasatpam itu Itu Pas si bapaknya pulang Kan rumahnya seberangnya Terusnya Pak itu belum selesai Itu kerja di atas gitu Ada orang Ini apa Ngebersihin Lantai ya Ngepel lantai Pakai mesin itu Itu belum selesai gitu kan Si bapaknya itu Belum selesai apa Bapaknya gitu orang Udah dari tadi Habis mahrib Nah itu jam sembilanan Si ibunya ngomong kayak gitu Jadi kata ibunya itu Dia ngeliat di atas tuh Masih Nyala gitu Kalau kata si bapaknya Habis mahrib Udah kelar semua Udah bersih Ya Jeng-jeng gitu Jadi Ternyata Lumayan Banyak juga Penunggunya Dan mulai hari itu Gue udah gak berani lagi Nginep di Sana Udah lah Bodoh amat lah Jadi biarpun kosan jauh Udah Gue mending pulang aja deh Gue gak berani Dudur disitu Masih Trauma ya Tapi Setelah Dua mingguan Kalau gak salah Akhirnya Terbiasa gitu Gue udah lupa juga Akhirnya balik lagi Gue tidur disana juga Ya kurang lebih Begitulah Salah satu cerita Yang gue alamin Saat gue kerja Di Salah satu perusahaan Digital Di daerah Meruya utara sana Dengan bangunan Yang udah Kurang lebih 5 tahun Gak ditempatin Dan ada sosok Cewek yang Ngeganggu Gue Gue ucapin Terima kasih Buat Para pendengar setia Kayak radio ya Terima kasih Buat para subscriber Buat temen-temen Yang baru gabung juga Baru mampir Di Di channel Apakoror ini Jaga kesehatan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax